Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tampurasun Tampes Selamat datang kembali di channel kita CSSR Review Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik aktual Yang beberapa akhir-akhir ini mencuat di negara kita Dan rame dibahas di media mainstream dan juga media sosial Yaitu kasus anak menggugat orang tua Kita ingin membahas topik ini Apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam masyarakat kita dengan kasus ini Sudah hadir bersama kita Narasumber yang kredibel untuk bahas topik ini Yaitu ahli sosiologi Dr. Muhammad Dulkiyah Beliau adalah dosen dari jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung Mari kita sahabat temu kita Apa kabar Pak Muhammad Dulkiyah? Alhamdulillah baik Pak Dr. Aset Selamat datang di CSSR Review Selamat datang Pak Dulkiyah kita mulai dengan pertanyaan pertama Seperti saya katakan tadi beberapa minggu ini Terjadi fenomena anak menggugat orang tua Misalnya di Demak ada anak yang menggugat ibunya Di Kendal juga anak menggugat ibunya Di Pekalongan juga anak menggugat ibunya Kemudian juga di Sumatera juga ada kasus anak menggugat ibunya Terakhir juga di Lombok juga ada anak yang menggugat ibunya Karena urusan motor seharga 11 juta Nah yang menarik juga di Bandung juga ini Kasus anak yang menggugat bapaknya Semua berkaitan dengan urusan harta Khususnya harta warisan Nah dalam pandangan Pak Muhammad Dulkiyah Sebagai ahli sosiologi Apakah fenomena kasus anak menggugat orang tua ini Adalah unik terjadi hanya di zaman modern ini? Ya terima kasih Saya kira inilah bentuk potret sosial kita Terjadi krisis sosial Ini menurut saya cukup unik ya Kenapa unik? Karena sebetulnya secara fenomena Ada sebuah pergeseran nilai Ada value gap Ada kesenjangan nilai Terutama dari aspek Pergesernya nilai-nilai Sosial kultural Atau local wisdom Yang syarat dengan kearifan lokal Itu menjadi nilai-nilai yang penuh dengan Otonomisasi individual Yang normal Yang senderu Formalistik Artinya apa di sini? Yang tadinya persoalan-persoalan itu Selesai pada ranah keluarga misalnya Sekarang sudah bergeser Apa yang menjadi menariknya? Pertama barangkali adalah Karena adanya perubahan sosial Masyarakat kita mengarah ke masyarakat milenial Sehingga modernitas menuju ke postmodern ini menjadi menarik Dimana Semakin meningkatnya Otoritas individu untuk menentukan dirinya sendiri Bahkan bisa mendekonstruksi peran keluarga itu sendiri Ini yang pertama Yang kedua saya kira Ini karena ada Fungsi keluarga yang semakin melemah Saya kira Fungsi keluarga yang seharusnya menjadi tempat Untuk mendidik Tempat untuk mengasuh Tempat untuk kebersamaan Memberikan sebuah ketentraman Satinam Wadawarokmalah Seperti itu kira-kira Justru tergerus Semakin tergerus dengan Adanya fenomena-fenomena tersebut Kemudian secara makro juga Ada fenomena yang cukup menarik Saya kira Itu pada level Misalnya adanya tuntutan demokratisasi Selain itu juga Globalisasi Hal-hal seperti itu Menjadi Salah satu faktor Yang cukup berpengaruh terhadap Marahnya Fenomena Anak menggugat orang tua Saya kira itu Pak Pak Doktor Oke menarik Sebelum lebih jauh mengenai Penjelasan mengenai faktor-faktor penyebabnya Apakah sebenarnya Dalam masyarakat kita khususnya Fenomena kasus Anak menggugat orang tua Terjadi sebelumnya Sebelum zaman medsos ini Cuma kita karena tidak tahu Tidak terungkap Sebenarnya banyak terjadi juga Di masa lalu Mungkin begitu Ya saya kira Kalau fenomena Anak menggugat orang tua Pada level makro Di barat misalnya Itu sudah terjadi Sudah biasa Tetapi kalau di timur Saya kira Ini menjadi Top culture Namanya di barat Di negara-negara barat Itu karena disana Otonomisasi individu Atau otoritas individu Atau sangat individualistik lah Saya kira masyarakatnya Maka Fenomena menggugat orang tua Dalam hal Ekonomi Dalam hal Prestis Privilege Dan seterusnya Itu sudah terbiasa Tapi ini Akan tidak terbiasa Ketika Kita lihat pada Masyarakat ketimuran Indonesia sebagai bagian Dari masyarakat timur Justru Menjaga kearifan lokal Kebajikan Kebajikan lokal Persoalan-persoalan keluarga Saya kira Itu harusnya berhenti Pada level Community Pada level Keluarga itu sendiri Pada level Sosial Namun Dengan adanya Medsos ini Saya kira Ini Ketika muncul Di ranah hukum Menjadi sangat menarik Medsos ini kan Saya kira Sama dengan media Bad news is good news Berita jelek Adalah berita Hal yang bagus Yang bisa menarik Untuk di publikasikan Dan saya kira ketika ini Menjadi shock culture Bagi kita semua Kita terhentak Kita merasa bahwa Ada sesuatu Yang salah Di sini Jadi saya kira Kenapa sekarang Menjadi masif Pemberitaannya Dan menjadi Konsumsi publik Ini karena Dan akturan Medsos Dimana Networking Atau jejaring itu Itu semakin nampak Bukan hanya Di Medsos saya kira Di media Setak dan elektronika Juga dipublikasikan Sehingga Efek Dominonya itu Sangat besar Sekali bagi Eksistensi Masyarakat kita Oke Menarik Jadi sekarang Sebenarnya Sudang terjadi Perubahan Yang signifikan Di masyarakat timur Sesuatu negara kita Yang mendorong Anak Tanda petik Berani Menggugat orang tua Ya Betul Ini kita bisa dilihat Pada Tiga Aspek Misalkan Pertama Dari aspek Mikro Aspek Mikro Ini Kita Lihat dari Keluarga Itu sendiri Bahwa keluarga Sebagai Kesatuan Terkecil Dalam Komunitas Masyarakat Itu seharusnya Memiliki fungsi Tapi Ini menjadi Distriksional Dengan Fenomena Anak Semakin Berani Ini Itu disebabkan Oleh beberapa Hal Barangkali Dimana Anak Itu Kalau dilihat Dari beberapa Kasus yang ada Itu cenderung Ketika mereka Sudah memiliki Pasangan Jadi Sebetulnya Butuh Apa namanya Hubungan Yang seharusnya Baik Ternyata Tidak baik Kontrol Sosial Juga Semakin Rendah Artinya Masyarakat Yang memberikan Solusi Terhadap Keluarga Yang seperti Ini Kemudian Para Tokoh Masyarakat Yang memberikan Ternyata Itu Tidak Nampak Seperti Itu Ini Artinya Ada Modal Sosial Yang Tenggut Disitu Ada Penggerusan Terhadap Modal Sosial Fenomena Anak Lebih Mengedepankan Modal Ekonomi Dengan Kebutuhan Dan Tuntutannya Saya kira Tidak Harus Mengangkangi Modal Sosial Artinya Idealnya Di dalam Keluarga Tidak Haruslah Mempersoalkan Persoalan Ekonomi Pada Aspek Mereka Seharusnya Ada Media Ada Komunikasi Yang baik Antara Anak Dan Ketua Dan Saya kira Di Struktur Keluarga Juga Ada Anak Ketua Dan Anak Yang Paling Muni Di Situ Kalau Ada Pengaruh Dari Salah Satu Anak Dan Memiliki Karakter Yang Baik Tentu Saja Akan Menjadi Perdam Bagi Proses Yang Terjadi Atau Bagi Konflik Yang Terjadi Saya kira Ini modal Sosial Yang penting Sehingga Hubungan Antara Keluarga Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak Nampak Ada Distras Ada Ketidakpercayaan Ada Kesenjangan Idealnya Ini kan ada Distras Ada Kepercayaan Misalnya Ibu Dapat Mengelola Hartanya Kemudian Juga Anak Dapat Menerima Karena Sedat Ketil Sudah Diasung Oleh Orang Tuanya Yang kedua Ada nilai-nilai Yang teranggut Di situ Internalisasi Nilai Itu Nampak Mudah Sosialisasi Nampak Semakin Semakin Nggak Kelihatan Sehingga Yang terjadi Adalah Hal Seperti Ini Sesungguhnya Ketika Masuk Kerana Hukum Itu Kan Menjadi Bom Waktu Bagaimanapun Adat Ketingguran Orang Tua Inginnya Selesai Di Persoalan Keluar Kalau Masuk Kerana Hukum Kalau Kita Lihat Dari Beberapa Publikasi Media Tersebut Hampir Seluruh Orang Tua Tersebut Merasa Tidak Suka Meskipun Responnya Memang Beda-beda Ada Yang Ketidak Sukaan Tersebut Diekspresikan Dengan Sumpah Serapa Ada Yang Ketidak Sukaan Tersebut Misalnya Di Respon Dengan Berdoa Setiap hari Agar Anaknya Kemudian Sadar Ada Yang Sumpah Serapa Tersebut Kemudian Dengan Menkacimaki Ada Juga Yang Ingin Meredam Dan Seterusnya Tapi Pada Akhirnya Disini Adalah Terjadi Tidak Sukaan Orang Tua Terhadap Anak Dengan Membawa Kasus Ini Kepengadilan Oke Kira-kira Begitu Pak Dengan Kata Lain Kita Sedang Membahas Suatu Yang Krisis Yang Terjadi Di Keluarga Indonesia Begitu Betul Betul Ini Bentuk Krisis Saya Kira Yang Juga Harus Melibatkan Berbagai Masam Komponen Saya Kira Tidak Hanya Dari Keluarga Itu Sendiri Disini Harus Hadir Yang Namanya Komunitas Disini Harus Hadir Yang Namanya Negara Disini Hadir Yang Namanya Lingkungan Sekitarnya Karena Kesoalan Keluarga Saya Kira Tidak Bisa Diserahkan Hanya Dalam Keluarga Itu Sendiri Keterlibatan Negara Sebagai Struktur Otoritas Yang Tinggi Juga Memberikan Planeta Keluarga Ini Ada Revitalisasi Terhadap Fungsi Keluarga Sekolah Juga Memiliki Fungsi Saya Kira Kalau Misalnya Sekolah Hanya Memberikan Aspek Knowledge Misalnya Sementara Aspek Karakternya Semakin Menurun Atau Tidak Diberikan Atau Tidak Berhatikan Ini Juga Menjadi Ancaman Karena Pembentukan Karakter Di Sekolah Agar Anak Memiliki Akhlak Yang Baik Anak Memiliki Etika Yang Baik Anak Memiliki Moral Yang Memadai Itu Menjadi Penting Dan Harus Terus Kita Dorong Agar Ini Terimplementasi Agar Internalisasi Nilai Itu Tidak Hanya Melekat Dari Aspek Keluarga Tidak Hanya Dari Ayah Dan Ibu Saja Tapi Dari Guru Bahkan Pemerintah Memberikan Tawad Dengan Kebijakan Kebijakan Dan Taktik Yang Sudah Penang Oke Menarik Artinya Perlu Membangun Sebuah Keseriusan Bersama Agar Ini Tidak Menjadi Viral Dan Terus Masif Diikuti Oleh Yang Lainnya Apalagi Kita Tahu Bahwa Medsos Itu Kan Sekarang Media Yang cukup Efektif Jadi Efektual Kalau Literasi Pengetahuan Ini Kemudian Tersebar Dan Menjadi Contoh Bagi Keluarga Yang Lainnya Yang Ternyata Memiliki Karakter Yang Sama Tentu Akan Semakin Banyak Orang Mengajukan Kepada Pengadilan Ketika Terjadi Hal-hal Yang Ekonomi Seperti Itu Ada Dekadensi Moral Saya Kira Yang Perhatikan Bersama Itu Pak Doktor Nah Tadi Dekadensi Moral Itu Apakah Krisis Itu Pada Level Pribadi Atau Personal Kira-kira Apa Yang Mendorong Anak Semakin Berani Dalam Konteks Sekarang Ini Menggugat Orang Tua Secara Personal Dulu Saya ingin Batasi Apa yang Mendorong Secara Personal Anak Semakin Berani Menggugat Orang Tua Di Zaman Sekarang Ini Nah Saya Kira Kalau Kita Perhatikan Misalnya Di Kasus Lombok Itu Ada Literasi Pengetahuan Yang Dimiliki Oleh Anak Dia Merasa Memiliki Pengetahuan Tentang Pembagian Waris Tentang Hukum Dan Dia Disekolahkan Kemudian Memahami Bagaimana Hal Itu Seakan-akan Dia Merasa Lebih Tau Terhadap Problem Yang Terjadi Sekaligus Penyelesaian Ini Yang Kemudian Yang Salah Kalau Kita Perbandingkan Lebih Baik Mengedepankan Aspek Akhlak Dulu Baru Kemudian Literasi Menurut Saya Melukai Hati Orang Tua Artinya Apa Disini Bahwa Pengetahuan Saja Itu Tidak Cukup Membekali Anak Untuk Bisa Exist Dalam Realitas Kehidupan Perlu Ada Sisi Lain Dia Perlu Infernalisasi Dia Perlu Nilai Dia Perlu Kearifan Perlu Kebijakan Yang Harus Juga Melekat Dan Menjadi Bekal Hidup Bagi Dia Menjadi Orang Yang Sukses Dan Menjadi Orang Yang Betul Hidup Bersama Keluarga Yang Bahagia Saya Kira Ini Yang Hilang Jadi Persoalan Persoalan Ini Kemudian Juga Harus Kita Perhatikan Bersama Ini Pak Oke Nah Saya Ingin Lanjut Bertanya Apakah Fenomena Anak Yang Sekarang Menggugau Orang Tua Itu Merupakan Tanda Meningkatnya Demokratisasi Di Negara Kita Karena Anak Merasa Sekarang Ini Punya Hak Saya Menggugaukan Pandangan Saya Hak Saya Sehingga Termasuk Mengerang Tua Apakah Itu Termasuk Bagian Dari Tanda Petik Meningkatnya Demokratisasi Di Terjadinya Krisis Sosial Seperti Ini Bila Pelaksanaan Model Demokratisasinya Itu Bersifat Liberal Saya Kira Ini Model Demokratisasi Liberal Tapi Kalau Demokratisasi Yang Sesuai Dengan Ketimuran Kita Demokratisasi Yang Sesuai Dengan Pantasila Itu Lebih Mengedepankan Aspek Keluargaan Lebih Mengedepankan Aspek Potong Royong Lebih Mengedepankan Aspek Toleransi Lebih Mengedepankan Aspek Kebersamaan Ini Kemudian Yang Beda Jadi Model Demokrasi Yang Diterapkan Di Barat Dengan Model Demokrasi Yang Diterapkan Di Timur Idealnya Adalah Harus Ada Perbedaan Sesuai Dengan Lokal Wisdom Masing-masing Kesalahan Kita Adalah Menerapkan Model Demokrasi Liberal Pada Konteks Atau Pada Kanal Yang Tidak Sesuai Ini Kemudian Yang Menjadi Sok Culture Khusususnya Bagi Masyarakat Masyarakat Yang Mengarah Ke Postmodernism Oke Fenomena ini Membawa kita Berpikir Bahwa Sekarang Karena Demokratisasi Modernisasi Lalu Ada berpikir Wah Saya juga Setara Dengan orang tua Saya Sekarang Mungkin Dulu Mereka Tidak Berani Tapi Sekarang Jangan Modernisasi Melihat orang tua Sebagai Yang setara Karena Itu Termasuk Suatu Objek Yang Bisa Ditarik Ke Arah Hukum Begitu Ya Nah Ini Ada Kontraproduktif Tidak Berkorelasi Antara Supremasi Hukum Dengan Supremasi Sosial Oke Supremasi Hukum Itu Mendudukan Orang Semua Sama Di Mata Hukum Oke Orang tua Anak Siapapun Itu Sama Di Depan Hukum Ketika Bersalah Dia Akan Di Hukum Tetapi Dalam Supremasi Sosial Yang Kita Kenal Adalah Stratifikasi Sosial Itu Ada Hierarkis Oke Dimana Orang Tua Itu Lebih Tinggi Hierarkis Dengan Anak Kalau Dulu Kita Waktu Masih Kecil Misalnya Itu Seringkali Orang tua Berbuat Salah Kita Tidak Langsung Menyalahkan Orang tua Karena Dengan Langsung Menyalahkan Orang tua Itu Kita Tidak Baiklah Akhlak Kita Moral Kita Etika Kita Tidak Sesuai Karena Itu Kita Juga Harus Menyesuaikan Dengan Kondisi Seperti Ini Nah Ini Ada Tidak Berkorelasi Antara Supremasi Hukum Dengan Supremasi Sosial Tetapi Lagi-lagi Kalau kita Lihat Fenomena Yang Ada Orang Masuk Karena Hukum Itu Kebanyakan Adalah Persoalan Persoalan Ekonomi Ini Yang Menjadi Ini Idealnya Persoalan Sosial Itu Tidak Diselesaikan Di Persoalan Hukum Karena Disitu Adalah Peranata Sosial Yang Berjalan Norma Yang Harus Dikedepankan Bukan Astek Legalitas Formal Bukan Hukum Positif Untuk Wilayah-wilayah Timur Khususnya Indonesia Apakah Ini Tidak Berarti Bahwa Anak Tidak Boleh Sama Sekali Menguat Orang Tua Misalnya Dalam Kasus Terjadi Kekerasan Terhadap Anak Dari Orang Tua Kasusnya Beda Kalau Terjadi Kekerasan Kesalahannya Adalah Kesalahan Yang Bersifat Bidana Kalau Persoalan Ini Sebetulnya Persoalan Persoalan Perdata Jadi Persoalan Bagi waris Itu Adalah Persoalan Perdata Yang Idealnya Harus Diselesaikan Dengan Persoalan Mediasi Tapi Kalau Kasus Kekerasan Kasus KDRT Dan Kasus Kasus Yang Sifatnya Melukai Mencederai Represif Seperti itu Kira-kira Itu Hubungannya Adalah Dengan Hal Pidana Dan Kalau Hal Pidana Kita Tidak Bersifat Asif Tentu Ya Harus Ada Keaktifan Dali Penegak Hukum Karena Harus Law Enforcement Yang Berjalan Penegakan Hukum Yang Harus Dikedepankan Jadi Sangat Berbeda Ini Persoalan Ekonomi Ideal Ini Selesai Di Persoalan Sosial Karena Tidak Cukup Mendasarkan Economic Capital Saja Harus Ada Sosial Kapital Di Sosial Kapital Itu Salah Satu Anasirnya Adalah Membangun Nilai Nilai Keteluargaan Yang Lebih Baik Agar Terbentuk Keluarga Yang Saling Mengasihi Saling Sayang Menyayangi Baik Jadi Sebenarnya Tidak Sama Sekali Tertutup Atau Tercelah Bila Anak Menggogat Orang Tua Dalam Kasus Contohnya KDRT Itu Pak Dulki Betul Hal Ini Biasa Apalagi Persoalan KDRT Persoalan Keterasan Sudah Terbiasa Dan Kita Juga Memaklumi Kalau Misalnya Ada Orang Tua Yang Melakukan Tindak Yang Tidak Sesuai Dengan Mata Publik Seperti Itu Justru Bukan Hanya Anak Kita Juga Yang Melihatnya Merasa Ingin Membawa Hal Ini Kerana Kukuh Sehingga Tidak Sedikit Ada Afirmasi Dari Berbagai Macam HSM Untuk Bisa Memelihara Kearifan Kearifan Yang Ada Di Masyarakat Ketika Ada Orang Tua Kemudian Yang Mencederai Anak Orang Tua Tadi Saya Menarik Ada Kata-kata Istilah Sosiologi Supremasi Sosial Dengan Mempertimbangkan Aspek Ini Bagaimana Seharusnya Yang Mesti Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Ketika Ada Anak Yang Mengajukan Gugatan Kepada Orang Tua Sebetulnya Pihak Kepolisian Kan Dia Bersifat Menerima Yang Kemudian Juga Menjelusuri Tidak Selesai Kepolisian Sebetulnya Terkait Dengan Ini Jadi Kalau Perdata Itu Langsung Kepengadilan Sehingga Pengadilan Yang Kemudian Memberikan Solusinya Salah Salah Satu Solusi Yang Diberikan Oleh Pengadilan Selama Ini Adalah Mediasi Terlebih Dahulu Karena Yang Ingin Kita Capai Adalah Bentuk Substansi Dari Eksistensi Hukum Itu Sendiri Apa Itu Adalah Keadilan Jadi Keadilan Itu Sebetulnya Tidak Hanya Diraih Dari Penegakan Secara Prosedural Penegakan Acara Dalam Hukum Itu Sendiri Tapi Pendekatan Sosial Pendekatan Kultular Banyak Kali Bisa Memberikan Alternatif Jadi Ini Yang Harus Kita Perhatikan Jadi Selama Ini Yang Saya Lihat Dari Beberapa Kasus Yang Ada Betul Yang Dilakukan Oleh Para Hakim Itu Adalah Memberikan Solusi Alternatif Dengan Memediasi Agar Persoalan Ini Bisa Selesai Di Ranah Keluarga Jadi Kanal Yang Ada Pada Level Keluarga Bagi Kesatuan Terkecil Dalam Komunitas Baik Nah Dengan Mempertimbangkan Aspek Sosial Tadi Bisa Polisi Atau Pengadilan Tidak Melanjutkan Karena Ini Persoalan Keluarga Persoalan Yang Misalnya Dalam Kasus Yang Anak Yang Menggagot Orang Tua Dalam Halku Ekonomi Atau Harta Waris Misalnya Tetapi Bisa Melanjutkan Dalam Kasus Anak Yang Menggugat Dalam Hal KDRT Persoalan Keluarga Itu Memang Memiliki Multidimensi Kadang-kadang Memiliki Keragaman Kadang-kadang Kenapa Ini Diajukan Karena Persoalan Pembagian Ekonomi Pembagian Waris Karena Kebelakangnya Juga Memiliki Kait-Mengkait Atau Keterkaitan Dengan Hal-hal Lain Misalnya Soal Kekerasan Soal Perceraian Soal Misalkan Ketidak Harmonisan Soal Disfungsi Dalam Keluarga Itu Yang Kemudian Juga Bisa Menarik Berbagai Kasus Lainnya Bisa Soal KDRT Masuk Di Dalamnya Tapi Saya Kira Karena Kita Tahu Bahwa Prinsip Hukum Itu Semuanya Sama Di Mata Hukum Maka Mereka Harus Melanjutkan Sesuai Dengan Proseduralnya Kecuali Ada Pihak Penggugat Misalnya Menarik Untuk Tidak Dilanjutkan Kan Begitu Kira Kira Tetapi Kalau Selama Masih Ada Ketidak Puasan Di Antara Salah Satu Pihak Yang Berperkara Maka Hakin Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Bisa Menyetop Ini Menjadi Selesai Jadi Selama Masih Ada Ketidak Puasan Dari Orang Yang Berperkara Tersebut Maka Prosedur Hukum Itu Masih Terus Berjalan Karena Itu Sebetulnya Yang Harus Dikedepankan Substantif Tidak Harus Secara Prosedural Normatif Dari Hukum Yang Kemudian Dijadikan Sandaran Tetapi Juga Bisa Terselesaikan Dengan Soal Mediasi Persoalan Mediasi Ini Banyak Diselesaikan Di Model Karakter Hukum Di Timur Bukan Barat Respon Umum Khususnya Netizen Misalnya Kepada Kasus Anak Yung Tua Ini Terkaitan Juga Tadi Istilah Yang Diocam Pak Dulkia Mengenai Su'ul Adab Dari Artinya Anak Yang Tidak Memiliki Adab Yang Bagus Kepada Orang Tua Nah Kalau Kita Kalau Mengenai Ini Apakah Ada Keterkaitannya Atau Ada Kekaitannya Dengan Lemahnya Peranan Atau Fungsi Dari Tokoh Agama Dalam Mengajarkan Bagaimana Adab Yang Bagus Kepada Masyarakat Ya Saya Kira Ini Menjadi Satu Model Juga Saat Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Tokoh Agama Khususnya Di Wilayah Perkotaan Atau Wilayah Di Pinggiran Perkotaan Itu Menjadi Berkurang Kenapa Berkurang Karena Telah Tergantikan Fungsinya Oleh Para Tokoh Tokoh Dari Youtube Para Tokoh Tokoh Dari Google Para Tokoh Tokoh Dari Dunia Maya Saya Kira Kecenderungan Orang Untuk Masuk Di Ranah Individual Itu Semakin Besar Dengan Diberikannya Model Otonomisasi Individu Mendapatkan Paparan Informasi Dari Media Media Maya Ini Menjadi Isu Menarik Sebetulnya Karena Kita Lihat Ada Orang Yang Kemudian Memiliki Doktrin Memiliki Ideologi Tertentu Yang Dihasilkan Dari Proses Komunikasi Dengan Dunia Maya Bukan Secara Langsung Dengan Para Tokoh Jadi Para Tokohnya Sekarang Sudah Seperti Mbah Google Dan Seterusnya Ada Krisis Otoritas Keagamaan Dengan Kata Lain Begitu Ya Kira-kira Seperti Itu Dan Kementerian Agama Juga Dukung Intensif Untuk Mencari Solusi Bagaimana Alternatifnya Yang Kemudian Kita Tahu Ada Sertifikasi Seperti Itu Dan Seterusnya Itu Sebetulnya Adalah Menjadi Bagian Karena Short Sumber Dari Dunia Maya Itu Kan Sangat Beragam Tidak Memiliki Validasi Yang Jelas Bisa Saja Berasal Dari Orang Yang Memiliki Kompetensi Atau Bisa Saja Orang Yang Justru Menginginkan Sebuah Provokasi Hingga Kondisinya Semakin Soret Marut Seperti Itu Jadi Saya Kira Perannya Semakin Menurun Karena Itu Perlu Ada Komunalisasi Saya Kira Sosial Embeddedness Itu Harus Juga Dibangun Komunikasi Antar warga Itu Perlu Kemudian Dimunculkan Lagi Jadi Pertemuan Wart Hubungan Interaksi Yang Dinamis Antar warga Itu Perlu Dijalankan Agar Ini Tidak Tertutup Jadi Kalau Kita Individu Itu Memiliki Sifat Keterkutupan Jika Tidak Melakukan Interaksi Dengan Masyarakat Sekitarnya Dan Kita Bisa Bayangkan Beberapa Fenomena Yang Ada Ketika Orang Menyelesaikan Persoalannya Sendiri Maka Yang Terjadi Adalah Dia Menyelesaikan Dengan Sendirinya Bisa Jadi Bunuh Diri Kenapa Tidak Tersublimasi Tidak Persalurkan Apa Yang Dipikirkan Apa Yang Kemudian Dirasakan Dengan Komunitas Krisis Baik Ini Pertanyaan Terakhir Pak Dokter Dulkia Adakah Solusi Yang Bisa Ditawarkan Untuk Mengatasi Kasus Anak Yang Semakin Banyak Mengbuat Orang Tua Minimal Untuk Mengatasinya Atau Mengurangi Di Masa Depan Tidak Terjadi Lagi Ya Saya Kira Harus Ada Dua Hal Yang Pertama Adalah Yang Bersifat Preventif Dan Yang Kedua Adalah Bersifat Langsung Terhadap Pertama Yang Bersifat Preventif Itu Perlu Ada Revitalisasi Fungsi Keluarga Ini Perlu Ada Revitalisasi Revitalisasi Ini Tidak Hanya Dari Keluarga Itu Sendiri Yang Bersifat Internalisasi Tetapi Duga Dari Pemerintah Dan Pihak Lainnya Termasuk Sekolah Dan Komunitas Sosialnya Sehingga Perlu Ada Kontrol Sosial Terhadap Setiap Keluarga Makanya Kalau Kita Kontrolnya Besar Sehingga Kemungkinan Terjadinya Devian Itu Kecil Tetapi Kalau Kontrolnya Kecil Maka Devian Itu Semakin Besar Saya Kira Ini Yang Menarik Yang Perlu Ditontoh Oleh Para Masyarakat Semakin Tinggi Kita Hanya Berkomunikasi Dengan Media Maka Semakin Besar Dia Hanya Tahu Tentang Media Tanpa Tahu Tentang Lingkungan Sosial Di Sekitarnya Itu Yang Bersifat Preventif Sekolah Sekolah Juga Lebih Menggenjot Aspek Pengembangan Karakternya Dibandingkan Dengan Literasi Pengetahuannya Oke Paling Tidak Harus Ada Keseimbangan Antara Literasi Pengetahuan Orang Pengetahuannya Cukup Tetapi Juga Akhlaknya Harus Baik Kalau Pengetahuannya Tinggi Akhlaknya Lemah Maka Kita Tidak Akan Mendapatkan Hasil Siswa Yang Baik Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Yang Bersifat Kuratif Paling Tidak Kalau Sudah Masuk Meja Hijau Maka Penyelesaiannya Adalah Mediasi Kalau Dilanjutkan Ke Aspek Bahkan Hingga Kasasi Saya Kira Ini Cukup Naif Karena Berarti Disitu Ada Ketidakpuasan Yang Terus Terjadi Saya Kira Kalau Kita Mengedepankan Aspek Psikologi Ketidakpuasan Kulit Yang Kita Harus Kedepankan Adalah Aspek Sosial Kita Harus Legowo Kita Harus Menerima Kita Harus Mencoba Untuk Melihat Karifannya Kita Harus Justru Mengembalikan Kenangan-kenangan Masa lalu Kenangan Sosialnya Bersama Dengan Keluarga Itu Indah Bersama Dengan Masyarakat Itu Indah Hidup Bersama Itu Lebih Baik Dengan Hidup Sendiri Dan Sebagian Ini Menjadi Bagian Yang Juga Harus Ditawarkan Agar Itu Tidak Menjadi Sebuah Polemi Menarik Menarik Saya Sendiri Mendapatkan Apa Itu Pemahaman Yang Lebih Baik Tentang Kasus Ini Mudah-mudahan Penonton Kita Audiens Kita Mendapatkan Apa Pemahaman Yang Lebih Bagus Dan Mendalam Tentang Topik Ini Dalam Memahami Secara Sosiologis Mengapa Dan Faktor Apa Kasus Anak Semakin Banyak Mengugat Orang Tuanya Terima kasih Pak Dokter Dulkia Semoga Ini Bermanfaat Buat Kita Semua Terima kasih Sekali Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun